Dari pantauan Diamond TV, pada Kamis 6 September 2018, tidak ada barang yang bisa diselamatkan. Kebakaran ini hanya menyisakan bangunan terbakar alias terpanggang menghitam di areal rumah tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran Rosnaini ini. Sementara itu, Kapolsek Tanjung Pinang Barat, Ibtu Firudin saat ditemui Diamond TV mengatakan kejadian kebakaran di gangkulin tersebut sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara karena api rokok. Firudin menambahkan, tidak ada korban jiwa dan ada dua orang yang menempati rumah tersebut. Salah satunya telah mengalami gangguan kejiwaan. Dari Tanjung Pinang, Muhammad Holul melaporkan.